Assalamualaikum Sampai Dapur Bunda Gas ya Masih sama lagi di channelnya Bunda Kali ini Bunda ingin memberikan tips dan trik bagaimana Cara kita memilih jengkol, merebus jengkol biar tidak bau Dan cara cepat biar kita hemat gas Oke langsung aja ya Ini Bunda ada jengkol, kurang lebih 1,5 kg ya Ini sudah Bunda pilih Jadi bagaimana sih memilih jengkol itu biar kita tahu yang tua Itu paling gampang nomor satu Ini kita pencet pakai kuku seperti ini ya Kalau memang dia tidak bisa tertembus Atau kulitnya ini sudah tidak bisa nembus Insya Allah itu sudah tua Yang kedua kita bisa lihat dari bentuknya Nah jengkol yang sudah tua itu bentuknya akan bulat begini ya Ini bulat, padat, bulat seperti ini ya Warnanya biasanya lebih hitam Nah ini walaupun kecil Ini walaupun kecil tapi dia bentuknya bulat, padat Terus warnanya hitam Nah itu pasti lebih tua Oke ini bagaimana tadi kita memilih jengkolnya ya Sekarang Bunda akan mulai merebus jengkolnya Tapi sebelumnya ini Bunda mau rendam dulu Baru besok pagi Bunda rebus Oke jadi kurang lebih Bunda merendamnya semalaman Oke sampai di rumah Ini jengkol yang sudah Bunda rendam semalamannya Sudah Bunda angkat Sekarang untuk merebusnya Bunda menambahkan Ini ada jahe Bunda menggunakan tiga ruas jahe Sudah Bunda gebrek Kemudian ini serai Bunda ambil putihnya aja Bunda menggunakan empat batang Kemudian laos Ini ada daun jeruk Sebenarnya kalau ada daun salam Tambahkan daun salam juga boleh Kemudian ini ada kopi Bunda cuma memakai satu sendok teh aja kopinya Oke dan untuk merebusnya nanti Bunda menggunakan metode 537 Oke kita tunggu ya Nanti sampai airnya mendidih terlebih dahulu Ini baru Bunda panaskan Nanti setelah mendidih baru kita mulai hidup Oke sudah di rumah Ini sudah mendidih Sekarang Bunda masukkan dulu rempah-rempahnya Tidak ketinggalan Bunda akan tambahkan garam Disini Bunda garamnya menambahkan kurang lebih satu sendok makan Oke Bunda tutup Sampai benar-benar mendidih Nah ini sekarang sudah mendidih Bunda masukkan daun jeruknya Kemudian jengkolnya Bismillahirrahmanirrahim Oke Sekarang Bunda tutup lagi Kita hitung ya Ini sekarang di angka-angka panjangnya Ini setengah tiga Berarti nanti Bunda cuma pakai waktu 5 menit Nanti baru Bunda matikan Oke sobat di rumah Ini sudah 5 menit Tadi kita ngitungnya Angka 6 Angka pak jarum panjangnya Angka 6 Sudah Bunda masukkan Kemudian mendidih Langsung Bunda hitung 5 menit ya Setelah 5 menit Ini Bunda matikan Kemudian kita tunggu 30 menit Ini Bunda tanpa membuka tutupnya ya Kita tunggu 30 menit Oke Oke sobat di rumah Sudah kita diamkan 30 menit Sekarang langsung Mau Bunda nyalakan lagi apinya Nah kita rebus 7 menit Kita hitung 7 menit Dari mulai mendidih Oke Sudah mendidih ya Berarti mulai sekarang Kita hitung 7 menit Dari sekarang Alhamdulillah Sudah 7 menit Ini sekarang Bunda matikan Kemudian kita diamkan Kurang lebih 1 per 4 jam Atau 20 menit Nanti baru Kita bersihkan Nanti jengkolnya Sudah siap untuk dimasak Oke Oke sobat di rumah Ini sudah Bunda diamkan Kurang lebih 20 menit Coba Nah disini Bunda buka Ini gak berbau jengkol ya Baunya rempah-rempah Jadi ini bener-bener Tidak berbau jengkol Dan kita sangat Hemat gas ya Karena Bunda cuma merebusnya 12 menit Oke Sekarang Bunda mau tiriskan dulu Mau Bunda cuci ya Nanti bisa kita lihat Sudah empuk Apa belum Nah seperti ini ya Ini setelah Bunda Tadi Bunda siram Dengan air Langsung gampang Terkelupas Dan ini tidak bau Sama sekali Biasanya kalau kita Merebus jengkol Tanpa Tadi caranya Bunda Itu satu rumah Isinya Baunya jengkol Semua ya Ini tanpa bau Sama sekali Oke Ini setelah kita kupas Seperti ini aja Sudah siap Kita masak ya Biasanya Kalau Ada yang suka Dikeprek ya Pada waktu mau masak Itu ada yang suka Ininya digeprek ya Tapi kalau Bunda Bisa begini aja Sudah gak apa-apa Ini misalnya Digigit Bismillah Sudah empuk banget Oke Sama di rumah Demikian tadi ya Video dari Bunda Bagaimana Cara kita merebus dengan Waktu yang cuma 12 menit Kemudian tanpa Bau jengkol Sangat singkat Dan sangat mudah Oke Coba di rumah Sampai jumpa di video Bunda berikutnya Semoga ini bermanfaat Sampai jumpa